Hujan deras yang turun kembali di kota Palembang sore ini, selasa 26.11.2024 membuat sejumlah ruas jalan Palembang kebanjiran air hujan. Ruas jalan yang banjir ini yakni di Simpang Pogda, Sekip Pangkal, Sekip Bendung, Jalan Kolonel Haji Barlian, Jalan MP Mangkunegara, juga di depan Pasar Sekip Ujung Palembang. Sementara itu titik banjir juga terpantau di Jalan Angkatan 45. Demang lebar daun depan SMK Negeri 2 dan depan rumah sakit Siti Khodijah dan ruas jalan lainnya. Dampak hujan ini membuat pengendara terjebak banjir dan terpaksa berputar arah. Hujan deras ini turun sesuai dengan prediksi BMKG yang memperkirakan bahwa akan ada hujan deras tiga hari berturut-turut. Hujan itu terjadi hampir merata di seluruh sumsel yang diprediksi hujan mulai siang sehingga jelang malam hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.